Halo semua ton, siapa yang tidak kenal dengan seketurna-turuni, tunas muda di Banjar Dukuh Mertajati, Desa Datsidakarya dan Pasar, yang selalu menghadirkan karya ogo-go yang fenomenal dan selalu menggunakan bahan alam yang digabungkan atau disesuaikan dengan konsep ceritanya. Konsep ogo-go tahun 2022 ini adalah gerupuk agung, di mana tema tersebut diambil berdasarkan akibat pandemi COVID-19 yang meluluh lantahkan banyak sektor kehidupan. Di sini saya melihat ada tiga tapel ogo-go dan ada satu figuran yang memiliki tangan berjumlah delapan. Dengan posisi miring, ogo-go ini sudah tertempel dengan kertas coklat yang menggunakan bahan besi untuk fondasi dasar dan menggunakan bambu dan rotan untuk membentuk tubuhnya. Dilansir dari Bali Classic Channel, Om Bobik selaku undagi ogo-go dan selaku owner di Warung Nasi Lawar Menlemuh. mengatakan tokoh figuran pada ogo-go tersebut menggambarkan suatu dampak atau akibat adanya kejadian pandemi COVID-19 yang telah kita alami dan rasakan. yang disimbolkan pada tangan ogo-go yang sedang memegang gentah, pancing, cangkul, jarum suntik, lontar, dan panggul. Ada pun beberapa makna dari benda-benda tersebut adalah untuk gentah yang berarti saat terjadi pandemi ritual keagamaan dibatasi. pancing, yang berarti saat terjadi pandemi orang yang bermata pencarian di sektor perikanan mengalami keterpurukan. cangkul, yang berarti saat terjadi pandemi orang yang bermata pencarian sebagai petani mengalami kemerosotan. dan panggul yang berarti saat terjadi pandemi menghalangi kita saat berkesenian salah satunya yang paling dirasakan adalah seni gambelan atau menabuh. Om Bobi mengatakan akan menggunakan bahan masker yang akan ditonjolkan pada ogo-go tersebut karena sampai saat ini masker tersebut adalah suatu permasalahan baru yang terjadi yang bermulai dari awal pandemi yang harusnya perlu diperhatikan juga. karena banyak masker bekas yang dibuang, sembarangan dan limbah masker tersebut bila tidak ditangani dengan serius akan merusak lingkungan dan akan menimbulkan dampak dari segi kesehatan. Selanjutnya, akan menggunakan bahan arang atau kayu yang dibakar hangus yang menimbulkan bara api hal tersebut dikaitkan dengan kondisi dari dampak pandemi COVID-19 yang ditandai dengan suatu kehancuran sendi-sendi kehidupan dan yang paling keras dirasakan adalah sektor perekonomian dan simbol arang ini sama halnya dengan letusan lahar dari gunung di mana lahar atau arang tersebut bisa mereboisasi atau menyuburkan tanaman dan hal-hal positif lainnya yang dengan harapan dikaitkan dengan kondisi pandemi yang nantinya berangsur-angsur meredah atau berakhir bisa merubah kondisi perekonomian atau kehidupan kita menjadi lebih baik dari sebelumnya untuk ogoh-ogoh figuran ini nantinya akan dirantai atau dipasung yang menurut dari Om Bobik hal tersebut untuk menggambarkan bahwa virus COVID-19 ini mengurung atau membuat kita terbelenggu demikian hal-hal yang bisa saya sampaikan terkait review karyogogoh sekatulaturni tunas muda di Banjar Dukuh Mertajati Desa Adat Sida Karya dan Pasar bila ada yang ingin menambahkan bisa tulis di kolom komentar yang berada di bawah video ini sekian dari saya salam seni selamat depas Bali om sandi sandi om selamat menikmati